Real Madrid punya segudang pemain berlabel top dunia bukan hanya di tim utama, tetapi pelapisnya pun sama hebatnya karena sepak bola hanya boleh memainkan 11 pemain di atas lapangan maka nama-nama hebat ini harus tersingkir dari persaingan sebut saja Luka Jovic, Gerard Bell, sampai James Rodriguez cetak gol akan mengulas apa yang terjadi dalam karir mereka Real Madrid selalu melekat dengan image klub Sultan mereka seperti dibekali oleh dana yang tidak habis-habis sejumlah pemain bintang 5 memenuhi squad loss delangkos di setiap musimnya hampir di setiap jendela transfer dibuka Real Madrid selalu bergerak agresif dalam belanja pemain membuat squad mereka dipenuhi oleh pemain top dari lini depan hingga lini belakang seolah-olah punya prinsip beli saja dulu tentu saja tidak semua yang didatangkan berhasil adaptasi dan memenuhi ekspektasi saat membela Real Madrid, pemain-pemain yang akan kami ulas ini menemui sejumlah masalah mulai dari tidak sanggup menyesuaikan gaya permainan hingga tertimpa cedera membuat mereka harus rela duduk di bangku cadangan padahal harga mereka mencapai ratusan miliar rupiah cetak gol coba merangkum sejumlah pemain Real Madrid yang terasingkan dari squad inti bahkan ada yang tidak tampil sama sekali di musim ini Luka Jovic Luka Jovic mendarat ke Santiago Bernabeu pada awal musim 2019-2020 saat berseragam Entrang Frankfurt di usia 21, Luka Jovic sudah mencetak 27 gol dalam 48 pertandingan penampilan memukaunya tidak membuat Madrid berpikir panjang untuk segera memboyongnya beli sekarang atau harga naik mungkin begitulah kata-kata dari bagian pemasaran klub asal Jerman tersebut alhasil dana segar 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah dikucurkan oleh Los Blancos untuk menggaetnya menuju Madrid dengan dana sebesar itu Real Madrid dan para penggemarnya tentu menaruh ekspektasi besar kepada pemain berkebangsaan Serbia tersebut apalagi Luka Jovic diproyeksikan menjadi penerus dari Karim Benzema yang sudah semakin huzur ternyata Luka Jovic gagal menjawab harapan selain tampil buruk dan kesulitan dalam meraih posisi utama Jovic juga dikabarkan sering bertindak secara tidak profesional terbaru adalah bergaul dengan teman-teman satu negaranya di masa pandemi yang mengharuskan pemain untuk tetap berjaga jarak Zinedine Zidane sebagai sang pelatih mulai membekukan posisinya sebagai pemain utama di musim ini Jovic hanya tampil sebanyak 17 kali pertandingan La Liga dengan mencetak 2 gol dan 1 asis Nacho Fernandes back yang sejak junior telah bermain untuk Real Madrid Nacho Fernandes harus pasrah ketika hanya menjadi pemain lapis walaupun sudah lama berseragam Real Madrid padahal kalau dilihat-lihat kesetiaan Nacho pada Real Madrid tidak perlu dipertanyakan lagi pemain berusia 30 tahun ini sudah mengabdi sejak tahun 2013 dan kini seolah dilupakan begitu saja kehadiran Zinedine Zidane membuat Nacho tersingkir dari skuad utama Zidane sendiri lebih mempercayakan kepada duet Rafael Varane dan Sergio Ramos sebagai tembok pertahanan Real Madrid padahal dulu namanya sempat digadang-gadang menjadi pemain utama saat Pepe pergi dari Santiago bernebu alhasil mau tidak mau Nacho yang merupakan jebolan Akademi Real Madrid ini harus merelakan posisinya sebagai geladang tengah di tempat utama di La Liga musim ini Nacho hanya tampil bertanding sebanyak 6 kali hanya 11 kali starting line up dari total seluruh pertandingan Real Madrid Gareth Bell The one and only Gareth Bell beberapa waktu yang lalu dia sempat senyum-senyum saja saat duduk di bangku cadangan seperti berkata main gak main tetap dibayar padahal mantan penggawa Tottenham Hotspur ini diboyong dengan mahar mencapai 101 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah sebuah angka yang fantastis yang dulu masuk akal mengingat penampilan gemilangnya saat berseragam spurs Bell yang saat itu didatangkan untuk mengimbangi Cristiano Ronaldo nyatanya tidak pernah tampil sesuai harga walaupun terkadang kesalahan bukan sepenuhnya dari pria asal Wales tersebut Cidera seringkali menimpa dirinya tetapi KPR juga menyebut kalau Gareth Bell memang tidak disiplin di luar lapangan sering berpesta di malam hari dan minum-minuman beralkohol ditambah dengan ketidakmampuan Bell untuk berbahasa Spanyol padahal sudah menetap di sana selama 6 tahun di La Liga musim ini ia hanya turun ke lapangan sebanyak 16 kali pertandingan dengan mencetak 2 gol dan 2 asis angka yang hanya 30% dari total pertandingan Los Blancos Mariano Dias berada di usia mas pesepak bola talenta Mariano Dias tidak mampu bersaing dengan pemain Real Madrid yang lain sejak mendarat di Madrid, pemain berpostur tinggi 180 cm ini sudah menemui kesulitan untuk mendapatkan posisi utama sama seperti Luka Jovic, Mariano Dias belum mampu menyingkirkan posisi sang maestro Karim Benzema lebih parahnya lagi, Mariano bahkan tidak tergabung ke dalam squad yang duduk di bangku cadangan di sepanjang La Liga musim ini, Mariano hanya tampil sebanyak 5 pertandingan itu pun semuanya berawal dari bangku cadangan kalau di total, menit bermainnya belum sampai 1 jam di musim ini padahal kalau diperhatikan secara statistik, Mariano Dias cukup menjanjikan jika di total selama berseragam Real Madrid Mariano Dias sudah mencetak 10 gol dalam 976 menit saja bahkan gol per menitnya lebih baik ketimbang Ronaldo maupun Benzema catatan itu mengungguli Cristiano Ronaldo yang membutuhkan 1.993 menit untuk mencetak 10 gol pertamanya begitu pun dengan Benzema yang membutuhkan 1.827 menit untuk meraih jumlah gol yang sama hebatnya lagi, Mariano bahkan mengungguli telak pemain legenda Real Madrid yaitu Raul Gonzalez Raul membutuhkan 1.705 menit untuk meraih 10 gol pertamanya dengan catatan luar biasa itu, seharusnya Mariano bisa tampil lebih sadis dan buas daripada bomber-bomber Real Madrid saat ini tapi kembali lagi, sepak bola bukan hanya soal statistik James Rodriguez musim ini nasib baik sepertinya tidak berpihak kepada James Rodriguez tampil luar biasa di Piala Dunia 2018 pemain berusia 29 tahun ini malah tidak begitu bagus di Real Madrid James Rodriguez harus ikhlas ketika dirinya dipinjamkan ke klub raksasa Bundesliga Bayer Munchen selama 2 musim keadaan sempat membaik saat dirinya berseragam di Rotten Real Madrid pun ikut senang dan berharap James tampil lebih baik tapi kenyataannya keadaan kembali memburuk ketika James Rodriguez harus kembali ke Real Madrid di La Liga musim ini dia hanya tampil sebanyak 8 kali dengan mencetak 1 gol dan 1 asis jangankan kita, James Rodriguez pun ikut bingung pemain asal Kolombia ini mengatakan sudah berusaha selalu tampil prima dan menorehkan hasil positif namun tetap saja tersingkirkan dari skuad Pustama Zinedine Zidane nampaknya kesulitan untuk menempatkan James Rodriguez alasannya karena Real Madrid punya segudang lini serang yang mumpuni sebagai informasi, Real Madrid sendiri masih menyimpan Isco, Lucas Vazquez, Rodrigo, Luka Jovic, Gerard Bell, Mariano Dias, Brahim Dias, dan Eden Hazard belum lagi, Vinicius Junior dan Karim Benzema keadaan ini membuat James Rodriguez mulai berpikir untuk mencari klub yang baru James Rodriguez mengatakan ketika pelatih tidak memberikannya menit bermain secara permanen dia akan sulit untuk menunjukkan kemampuannya siapapun pasti setuju dengan kata-katanya Brahim Dias usianya baru 20 tahun namun talenta emasnya seperti disiasiakan begitu saja transfer market menulis di La Liga musim ini penampilan Brahim Dias hanya mencatat 59 menit saja alumnus Akademi Manchester City itu kalah bersaing dengan Isco dan Luka Modric tidak heran kalau dia di La Liga musim ini hanya merumput sebanyak 6 pertandingan itu pun sebagai pemain pengganti Presiden Real Madrid Florentino Perez mengatakan Brahim Dias masih tetap diproyeksikan sebagai pemain masa depan Real Madrid dia percaya kalau Brahim Dias akan menjadi pilar penting di Los Blancos untuk masa depan hal ini terbukti dari klausul pelepasan kontrak dari Brahim Dias yang selangit yaitu 750 juta euro atau sekitar 12 triliun rupiah tentunya hal ini untuk mengunci keberadaan Brahim Dias untuk tetap merumput di Santiago Bernebu selamat menikmati